udah dipotong pucuk sejak awal nih teman-teman ini di usia semain 20 htn udah bercabang dua seperti ini teman-teman ini ya ini kemarin tuh nggak sengaja dia dimakan belalang dan ternyata setelah usia 20 htn dia udah bercabang dua seperti ini teman-teman nanti kita klik kita akan lihat perkembangannya seperti apa ya ya di usia sekian aja udah bercabang dua seperti ini teman-teman ya semoga aja nanti hasilnya akan lebih bagus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel roh islam semoga teman-teman yang nonton video ini selalu diberi kesehatan dimudahkan riskinya dan dilancarkan aktivitasnya yang sedang nanem yang sedang budidaya semoga hasilnya bagus panenya melimpah dan tentunya bertemu dengan harga yang fantastis Oke teman-teman teman-teman ya kita kembali lagi di persumayan cabai ya ini cabai laba F1 ya dari panah merah ya ini seperti ini ini usia di 20-an HST teman-teman ya seperti ini penampakannya ya ini udah kita uji coba melakukan pemubukan Oke yang teman-teman yang pengen tahu seperti apa cara penyemayanya kemudian eh apa aja media tanamnya bisa tonton di playlist budidaya cabai ya di channel roh islam ini ya eh oke teman-teman ya kali ini kita akan eh membahas ini sedikit nih mungkin Mbak kalau di di YouTube itu banyak yang apa namanya ngasih info soal apa namanya eh potong pucuk gitu ya potong pucuk potong ini jadi ya biar apa namanya putih apa cabangnya itu maksimal ya itu sebenarnya menurut saya sama aja sih kadang karena apa yang namanya dipotong dia pasti nanti eh pertumbuhannya itu akan diadahkan ke cabang lain kayak gitu jadi walaupun dia nanti langsung bercabang dua ya itu nanti bakal nunggu cabangnya tumbuh itu juga eh apa ya lama gitu dan belum belum pasti juga dengan cabang bercabang dua itu apapakah buahnya lebih banyak atau lebih produksinya lebih tinggi dari yang cabang satu kita belum tahu juga gitu ya ya itu selera masing-masing nah tapi ini teman-teman ya ini disini itu ada yang sudah bercabang dua ya di usia 20 HST ini teman-teman ini nggak sengaja eh apa namanya ya ini dimakan sama belalang waktu itu eh saya pikir nggak akan tumbuh lagi ya teman-teman karena apa saat di batang ini tuh hanya sisa satu daun ini gitu nih ada beberapa tanpa apa namanya bibit yang dimakan tuh ya ada ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ada sekitar 10 yang dimakan belalang dan nyatanya ternyata masih bisa tumbuh teman-teman nah dan ini bercabang malahan jadi yang lainnya baru apa namanya baru belum ada cabang sama sekali yang yang dimakan belalang ini yang dimakan pucuknya belalang entah belalang atau apa ya saya juga kurang tahu tuh malah udah bercabang dua tapi emang dari ketinggian emang dia kalah kalau dari ketinggian memang kalah tinggi cuman untuk apa namanya untuk cabang dia malah udah bercabang dua kayak gitu nah tapi kita nggak tahu ya apakah dengan bercabang dua ini dia bakalan lebih banyak untuk pertumbuhan buahnya lah atau produksinya jadi lebih tinggi Nah itu yang belum tahu teman-teman mungkin ini akan saya coba nanti akan saya pertahankan ya untuk ditanam ini dari kecil udah potong bucuk ini juga nih ya jadi udah cabangnya udah dua yang lainnya baru satu kayak gini gitu kan yang lainnya udah udah pada dua kayaknya makanya kita akan coba pertahanin teman-teman ini yang yang apa namanya yang sampel-sampel yang eh satu kayak gini ya teman-teman nih tuh kemudian mana lagi lah ya yang pinggir-pinggir kita coba Aduh kuat nih ternyata nah ini seperti ini teman-teman teman-teman ya tuh kelihatannya bisa fokus Hai seperti itu atau ya udah banyak akarnya udah bahwa ya udah cuma lumayan baguslah teman-teman ini tinggal nunggu gede dikit kemudian nanti kita pindah tanam biar dia lebih maksimal kayak seperti ini teman-teman ya kondisinya nah kita akan coba satu yang Hai apa namanya ini yang Hai botong pucuknya kayak gini teman-teman Hai tuh ya cabangnya udah dua ya akarnya kurang lebih ya sama-sama lah karena usian juga sama bandia menang di cabangnya udah bercabang dua gitu ya seperti itu gue ini juga cek kita coba yang ini yang mana ya janganlah yang ini nah ini juga udah bercabang tuh sulit sekali jadi seperti itu ya teman-teman ya untuk kondisi semayanya ya jadi udah bercabang dua di usia 20 HSS teman-teman jadi masih kecil udah bercabang dua makanya kita nanti bakal lihat seperti apa ya untuk pertumbuhannya ya teman-teman nih besok disiramnya kita akan lihat yang sebelah sini nah tuh ini yang sebelah sini seperti itu nah ini yang apa namanya yang saya bilang bisa saya dikatakan afkiran teman-teman tapi afkiran juga bagus meskipun afkiran tapi ya cukup lumayan bagus lah untuk sebagian ini ini semuanya 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 ada isinya cuman karena emang dia kurang bagus ya dia enggak enggak apa namanya enggak tumbuh semua gitu karena benih pas dikecambahin itu dia emang enggak 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 muncul tunasnya jadi ya seperti ini ada yang tumbuh atau yang enggak ini 30% aja yang tumbuh dari satu untuk potray ini teman-teman ya dan ini dan ini biasanya yang udah dari potray udah semayu udah kayak gini pasti nanti gedeknya keriting eh gini-gini gini nanti gedeknya keriting dia oke jadi itu aja ya teman-teman ya untuk video kali ini ya semoga bermanfaat untuk teman-teman semua yang mungkin sedang menem yang yang pengen tahu kemain juga ada di playlist video dia ya sampai itu kurang lebihnya dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah